Salah satu tokoh yang tengah berproses dalam Pilkada Kota Tasikmalaya, Kang Prabu tetap santai di tengah kemelut pencalonan Kepala Daerah di Pilkada 2024, Kota Tasikmalaya. Prabu meyakini doa masyarakat yang mengidamkan sosok pemimpin yang baik akan dijawab yang maha kuasa. Haji Abdul Holik atau Akrabdi Sapa Kang Prabu tetap santai menghadapi kontestasi pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Haji Abdul Holik melangkah tanpa beban, dirinya benar-benar mengabdikan diri kepada masyarakat. Berhasil atau tidaknya Kang Prabu menjadi calon wali kota, menurutnya semua itu merupakan gendak yang maha kuasa. Dirinya tak memiliki sama sekali beban karena niatnya sejak awal adalah menjadi pelayan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang menjerit di tengah ketidakadilan yang hari ini dirasakan. Berbagai langkah sudah ia tempuh mulai dari tahapan komunikasi politik di DPC, DPW hingga DPP. Hari ini, Kang Prabu masih tetap santai menunggu takdir yang akan ia terima. Kang Prabu beranggapan bahwa politik di Kota Tasik masih sangat dinamis. Hingga kini saja belum ada kejelasan siapa yang pasti mendapatkan tiket dari DPP untuk maju sebagai calon wali kota. Menurutnya, kepastian akan ada Usaihut ke-79 RI atau bahkan Hamin Tiga sebelum pendaptaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasik Malaya ke KPU. Aman, nyaman, tenteram. Dan saya pun juga mungkin Allah menanti siapa pemimpin sesungguhnya di Tasik yang akan datang. Wallahu'alam bimuradi. Tapi mungkin Allah tahu kepada isi hati dan ma'rifatullah terhadap yang selama ini dinanti oleh rakyat. Karena rakyat Tasik berdoa siang malam untuk mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana, dan bisa mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian terhadap kota Tasik. Baik kaum santri, pedagang, mu'afa, juga para bisnismen, dan juga para cendikiawan. Sampai ke tingkat ASN ataupun abri, porri, dan sejenisnya. Ikhtiar politiknya ini tak lepas dari bagian takdir Allah SWT. Kang Prabu hadir di masyarakat dengan niat mensejahterakan mereka. Kang Prabu mengaku pernah menjadi orang yang susah, sehingga ia sangat memahami kebutuhan masyarakat kota Tasik Malaya.